Halo pemirsa kitab mawas diri, dalam video kali ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yaitu sejarah perjuangan Sultan Hamengkubono II di bagian ketiga Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya Berita kembalinya Sultan Hamengkubono II kemudian disebarluaskan oleh Nahuis agar terdengar oleh para pangsawan yang memberontak Harapan Nahuis dan para pejabat Belanda lainnya adalah agar pengaruh Sultan Hamengkubono II masih bisa digunakan untuk menarik kembali para pangsawan ke Kraton Hal ini ternyata terasa pengaruhnya Pada bulan November 1826, Pangeran Mangku Diningrat atau Mangku Wijoyo mendengar kabar bahwa kakeknya telah kembali ke Kraton Mangku Diningrat yang bergerliah di daerah Keduh kemudian menyerahkan diri kepada Residen F.G.Valk dan Komandan Militer Setempat, Kolonel Clearance bahwa ia akan kembali ke Yogyakarta Alasannya bahwa Mangku Diningrat hanya memakui kakeknya sebagai Raja Yangsah di Kraton Pada tanggal 11 Desember 1826, Mangku Diningrat secara resmi kembali ke Kraton dan meninggalkan di Ponegoro Kini Sultan Sepuh menuntut janji pemerintah Belanda yang akan memberikan tunjangan pertahun kepadanya Residen Belanda Van Sevenhoven menolak mengabulkan permintaan itu dan menyerahkannya kepada Dekok Untuk menenangkan Sultan Hamengkubono II Dekok memindahkan Van Sevenhoven dan menggantinya dengan Van Lewiks dan Van Paps Pada bulan Maret 1827 pengaruh Sultan Hamengkubono II kembali terasa di antara para pemberontak Meskipun Pangeran Mangkubomi tetap menolak menyerah Putra-putrinya menyatakan diri bersedia kembali ke Kraton Ini diguti oleh penyerahan Pangeran Noto Diningrat tanggal 29 Maret 1827 Pangeran Noto Brojo dan Pangeran Sumo Wijoyo pada bulan Juni 1827 Para pangeran ini menyatakan kesetiaannya kepada Sultan Hamengkubono II dan bersedia menghentikan perlawanan Atas desakan Sultan Hamengkubono II para pangeran yang menyerah ini tidak dihukum oleh Dekok tetapi sebaliknya menerima penghargaan berupa pemberian tanah Sejak Oktober 1827 kondisi fisik Sultan Hamengkubono II yang berusia 77 tahun semakin merosot Beban batin yang ditimpulkan oleh posisinya sebagai seorang raja Yogyakarta dan harus berhadapan dengan anak cucunya sendiri semakin memperparah penyakitnya Akhirnya, setelah mengalami radang tenggorokan pada tanggal 2 Januari 1828 Sultan Hamengkubono II wafat Dua hari kemudian jenazahnya dimakamkan di pemakaman Raja-Raja di Mohiri Berikut karya-karya Sultan Hamengkubono II Di samping kebijakan politiknya yang kontroversial Sultan Hamengkubono II juga melakukan pembangunan Kesultanan Yogyakarta Langkah pembangunan yang dilakukannya juga menimbulkan kecemasan di kalangan para penguasa kolonial Mereka khawatir tindakan Sultan ini akan membahayakan keamanan dan ketertiban Hal ini cukup beralasan karena pada masa pemerintahnya Sultan Hamengkubono II membangun infrastruktur pertahanan yang memperkuat Kesultanan Yogyakarta Bidang kemiliteran menjadi perhatian utama dari Sultan Hamengkubono II Motivasi yang mendasari adalah bahwa Kesultanan Yogyakarta harus kuat untuk bisa menolak intervensi dan ancaman dari luar Sejumlah kors prajurit baru dibentuk atas perintah Sultan Hamengkubono II Begitu juga perlengkapan dan persenjataan modern seperti senapan dibagikan kepada setiap kesatuan dalam kors itu Sejumlah jabatan penting yang langsung terkait dengan kemiliteran seperti Panglima Pasukan Kesultanan maupun Pimpinan Pasukan Pengawal Kraton diisi oleh kerabatnya yang terpercaya seperti Ronggo, Noto Diningrad, dan Sumo Diningrad Begitu juga pembangunan infrastruktur seperti memperkuat tembok-tembok penting dan penambahan jumlah meriam yang dipasang di depan keraton Kekuatan militer ini menjadi andalan dan pendukung kebijakan Sultan Hamengkubono II yang ditujukan untuk menentang tekanan dan ancaman resim kolonial Jiwa kesatria dan keberanian serta kekerasan hati juga tampak dalam sejumlah karya seni Di bidang seni tari Sultan Hamengkubono II memerintahkan pengubahan wayang orang dengan cerita Jaya Pusaka Dalam kisah ini disampaikan bahwa Bima meninggalkan Amarta dan memerintah kerajaan lain dengan nama Jaya Pusaka setelah melihat kondisi Amarta Kacau Ini melambangkan bahwa Bima sebagai seorang kesatria tempur memerintah untuk kesejahteraan rakyat Kisah ini dimaksudkan untuk mencerminkan identitas dirinya Sifat serupa yang juga tampak dalam intruksinya untuk membuat berbagai bentuk wayang kulit dengan wanda atau watak perang Karya sastra juga menjadi salah satu bidang yang diperhatikan oleh Sultan Hamengkubono II Beberapa karya yang disusun di bawah perintahnya memuat unsur-unsur heroik dan kepahlawanan seperti Babat Nitik Yogyakarta dan Babat Mangkubumi Keduanya merupakan karya sastra sejarah yang mengisahkan riwayat perjuangan ayahnya Pangeran Mangkubumi hingga menjadi raja di Yogyakarta dan diteruskan sampai wafatnya Beberapa karya sastra lain dengan cerita fiksi seperti Serat Surya Rojo dan Serat Baron Sekondar Menunjukkan kisah peperangan Raja-Raja Jawa melawan Raja Seberang yang dimenangkan oleh Raja Jawa Ini menunjukkan sindiran pada kondisi yang ada maupun penonjolan diri serta penegasan diri atas status posisinya Sebagai penutup dari urean tersebut bisa diketahui bahwa Sultan Hamengkubono II adalah seorang raja yang tegas dan tidak mau menyerah kepada tekanan asing Sebagai seorang Raja Jawa Sultan Hamengkubono II merasa wajib menjunjung tinggi dan membela kewibawaan kekuasaan Jawa yang terwujud dalam tradisi Ketika tradisi Jawa yang menjadi idealismenya terancam oleh tindakan penguasa asing Sultan Hamengkubono II tidak segan melawannya meskipun musuhnya jauh lebih kuat Hal ini jelas terlihat pada saat Sultan Hamengkubono II menolak permintaan Van Overse Straten tentang kedudukan utusan Belanda yang akan disamakan dengan Raja Jawa Begitu juga dengan tuntutan Bandles untuk mengubah tata aturan penyambutan minister yang merendahkan martabat seorang Raja Jawa Sultan Hamengkubono II dengan tegas menolaknya Bahkan selama masa pemerintahnya Sultan Hamengkubono II tidak pernah mau menerapkan aturan baru dan leles ini Ketentuan tersebut baru berhasil dilaksanakan setelah Sultan Hamengkubono II turun tata dan digantikan oleh putra mahkotanya Pada masa pemerintahan Inggris Sultan Hamengkubono II tampil sebagai seorang Raja Jawa yang berani menghadapi Raffles bersama pasukannya meskipun harus mengorbankan dirinya dan kerantanya Ketika untuk kedua kalinya diturunkan tahta pada tahun 1812 dan dibuang keluar Jawa Sultan Hamengkubono II tidak pernah menyatakan persedia menyerah kepada penguasa kolonial Begitu juga ketika dirinya dibuang ke Ambon oleh pemerintah kolonial pada tahun 1817 Sultan Hamengkubono II tidak bersedia menyerah Keinginannya kembali adalah agar ia dapat dimakamkan berdekatan dengan ayahnya di Mogiri Ketika Belanda memerlukannya untuk kembali naik tahta pada tahun 1826 dengan harapan menggunakan paruhnya untuk menyelesaikan perang di Ponogoro Sultan Hamengkubono II tetap menolak membujuk di Ponogoro agar menghentikan perlawanan atau menyerah kepada Belanda Sebaliknya pengaruh Sultan Hamengkubono II di antara para pahiran mengikut di Ponogoro tampak besar yang terbukti dengan adanya penyerahan sejumlah bangsawan Yogyak yang kembali ke keraton dan menghentikan perlawanannya dari sini dapat disimpulkan bahwa Sultan Hamengkubono II adalah sosok Raja Jawa yang pantang menyerah dan taat pada ajaran tradisi Jawa dirinya tetap menjadi Raja yang disegani dan dihormati sebagai seorang Raja yang mempertahankan tradisi dan kekuasaan Jawa sedikit ulasan tentang sejarah perang di Ponogoro penyebab kronologi dan dampaknya perlawanan yang dilakukan oleh pangeran di Ponogoro terhadap pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan perang di Ponogoro sebutan perang di Ponogoro diberikan karena pemimpin perlawanan ini adalah pangeran di Ponogoro disebut sebagai juga sebagai perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di tanah Jawa perang di Ponogoro atau perang Jawa disebut sebagai salah satu bagian perubahan besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sejarah mencatat bahwa perang di Ponogoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda perang di Ponogoro juga menjadi satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia penyebab perang di Ponogoro atau perang Jawa adalah sikap pangeran di Ponogoro yang tidak menyetujui atas campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan di sisi lain kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial namun kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyelewangan tanah juga menjadi salah satu faktor yang membuat pangeran di Ponogoro geram kekecewaan pangeran di Ponogoro memuncak ketika Patih dan Nurjo atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kerta api melewati makam leluhurnya pangeran di Ponogoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang Tronologi Perang di Ponogoro Perang di Ponogoro berlangsung selama 5 tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830 Hal ini bermula dari peristiwa pada 20 Juli 1825 dimana pihak istana mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap pangeran di Ponogoro dan menggubumi di Tekal Rejo saat itu pangeran di Ponogoro dan sebagian besar mengikutnya berhasil lolos namun kediamannya di Tekal Rejo habis terbakar pangeran di Ponogoro bergerak ke arah barat hingga ke Gua Selarong di dusun Kentoran Lor Gua Sari Pajangan Pantul sebagai markas besarnya Perang di Ponogoro melibatkan berbagai kalangan mulai dari kaum petani hingga kolongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang Kaum pribumi terlibat dengan berpekal semangat Sedumuk patuk sanyari bumi ditohi tekan pati yang berarti sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati Dalam perjuangan ini Pangeran di Ponogoro tidak sendiri namun dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan Pangeran di Ponogoro juga berkoordinasi dengan Pakupono 6 serta Raden Tumenggung Prawiro Dikdoyo Bupati Gagatan Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan tekel rejo Pasukan di Ponogoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Kraton Yogyakarta Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah Pada tahun-tahun awal berkotarnya perang di Ponogoro Pergerakan pun meluas ke daerah Penyumas Geduh Pekalongan Semarang dan Rembang Kemudian ke arah timur mencapai Madiun Magetan Kediri dan sekitarnya Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran di Ponogoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa Selama perang Pangeran di Ponogoro menerapkan strategi Perang Kerilya dan Perang Antrisi atau Penjemuan Pada puncak peperangan di tahun 1827 Belanda mengerakkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya Bagi Belanda Perang di Ponogoro adalah perang terbuka dengan mengarahkan berbagai jenis pasukan mulai dari pasukan infanteri kavaleri dan artileri yang berlangsung dengan sengit Di tahun yang sama pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap di Ponogoro dan menggunakan sistem penteng sehingga pasukan di Ponogoro tercepit Pada tahun 1829 Yayimojo ditangkap menyusul kemudian Pangeran Mengkubumi dan Alipasa Sentot Prawirotirjo menyerahkan diri kepada Belanda Bahkan pada 21 September 1829 Belanda sempat membuat sehimbara dengan hadiah-hadiah sebesar 50.000 golden beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran di Ponogoro hidup atau mati Pada 16 Februari 1830 Memperhatikan posisinya yang lemah Akhirnya Pangeran di Ponogoro setuju untuk bertemu dengan utusan General de Kock yakni Kolonel Jean-Baptiste Clearance Pada 20 Februari 1830 Pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran di Ponogoro menyatakan ingin pertemu langsung dengan General de Kock Walau pertemuan dengan General de Kock terjadi beberapa kali namun mata-mata yang ditanamkan di kesatuan di Ponogoro melaporkan bahwa Pangeran di Ponogoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan akhirnya akhirnya pada 25 Maret 1830 Jenderal de Kock memerintahkan Retnan Koloni Louis de Peron dan Mayor Ave Misiel untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan di Ponogoro Pada tanggal 28 Maret 1830 Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan di Ponogoro di Magelang Pada akhirnya setelah pengkhianatan tersebut Pangeran di Ponogoro menyatakan persedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan Penyerahan diri Pangeran di Ponogoro pun menandai perakhirnya Perang di Ponogoro atau Perang Jawa pada tahun 1830 Setelah ditangkap di Magelang Pangeran di Ponogoro sempat diasingkan di gedung Karisidenan Semarang yang berada di Ungaran sebelum dibawa ke Patavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal poluk Pangeran di Ponogoro tiba di Patavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadwis atau gedung Museum Fathila di Patavia Pangeran di Ponogoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 dan tiba pada Mei 1830 untuk kemudian ditawan di penteng New Amsterdam Pada 1834 Pangeran di Ponogoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di penteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855 Inilah beberapa dampak perang di Ponogoro Perang di Ponogoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar Berikut ini beberapa dampak perang di Ponogoro 1. Menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa 2. Menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu beribumi Kekalahan perang di Ponogoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa yang keempat Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda Itulah akhir dari pembahasan kita kali ini dan nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton